Sebelumnya cerita di Amang Kematen ini memang sudah disetting Sebelumnya memang sudah disetting agar kita menjadikan film Gimana tanggapan Mas Jero? Dari mulai proses penulisan itukah, apakah Nadia sudah Bareng bersama Mas Jero atau hanya Nadia bagaimana itu prosesnya? Apakah Nadia membagikan ceritanya ke Mas Jero melalui apa? Sederhananya Nadia membagikan ceritanya kepada saya Kemudian saya tuliskan Termasuk pemberian nama panjang di sana juga atas Terus itu dari Nadia itu sendiri Mulai dari nama-nama yang ada di thread field Di novel Melalui proses penulisan Nadia ya? Tentu Kalau Mas Jero sejauh ini keterlibatannya di dalam film Dia sama kematian seperti apa? Senang sekali ketika ketemu sama Pak Amrit Punjade Terima kasih sekali Beliau benar-benar memberikan ruang kepada kisah ini Menyampaikan ceritanya Sesuai dengan visi dari ceritanya itu sendiri Dan kita semua sepakat gitu Kalau ya pesan-pesan ini harus sampai Bukan cuma jadi tontonan horor Dia memang harus bisa Menyampaikan pesannya Nadia Agar tidak ada Nadia-Nadia lainnya Terlebih persepsi kandang bubra Karena pesugian paling aman itu sampai sekarang masih beredar Saya berharap di film ini ya kalian bisa lihat sendiri seperti apa kandang bubra Cuman kalau menurut Jero Sampai sekarang pesugian kandang bubra ini apakah masih ada di Indonesia? Masih mas Sampai Sampai tweet ini di upload pun Saya dapat banyak komentar dari teman-teman yang Saat itu sedang berada di fase terjebak di pesugian kandang bubra Jadi mereka berasa relate dengan apa yang dialami oleh Nadia Bisa dilihat teman-teman Mungkin bisa cek lagi tweetnya Baca komentar Teman-teman yang membaca di sana Ada banyak dari mereka yang Aduh aku lagi kenal ini kandang bubra Ya saudaraku lagi kenal gitu Gimana ya kayak gitu Ini ngomongin tentang komentar-komentar netizen ya Karena banyak komentar-komentar netizen yang dibilang bahwa Sebenarnya ini Sebelumnya cerita diambang kematian ini memang sudah disetting Sebelumnya memang sudah disetting agar Jadi film Sebenarnya sih Itu perspektif masing-masing orang Saya terserah merah Tapi kan Kita bicara proses diambang kematian itu sendiri Saya nulis read ini aja spontan Karena kalau sebelumnya saya nulis read Biasanya saya tulis dulu di word gitu Kemudian saya upload Tapi ini enggak Saya langsung nulis di laman twitternya Habis itu tiba-tiba ramai Tanpa ada Tanpa makanya kalian akan menemukan banyak typo di sana Dan sebagian macamnya Karena ya itu spontan Spontan dengan perasaan yang sedih saya waktu itu Yaudah Terus kemudian itu ramai Menemukan jalannya sendiri sampai jadi novel dan jadi film Jadi buat teman-teman yang ngerasa ini Ini settingan ini di film Kalian mau jawaban seperti apa? Kalau kalian tanya ke saya Saya bilang tidak Tapi kalian percaya atau tidak ya Itu serah kalian Terakhir Mas Jaro Sudah lihat trailernya diambang kematian? Sudah Gimana tanggapan Mas Jaro? Luar biasa sih Saya itu pertama kali nonton Apakah beyond expectation dari Mas Jaro? Ya of course Ini komplit gitu Saya bilang paket lengkap Semua kejajan-kejajan Bener-bener tuh proses kita diskusi Sama tim producer Sama director Bang Kino Itu terrealisasi Dengan amat baik gitu Dengan sangat baik dan sesuai dengan Ya inilah dia diambang kematian Emang begini yang terjadi gitu Jadi bener-bener Mas Kino itu Saya terima kasih karena sudah menjaga Dari awal bilang Ini bukan cuma tentang horror Ini ada psikologis karakter yang harus dijaga Orang-orang harus merasakan bagaimana Sempitnya jadi Nadia gitu Dan itu terwujud disini Oke Nadia, Nadia, dan Nadia ya Jaro ya? Iya Ini mungkin the last-the last question Yang ingin gue tanyain Atau mungkin semua netizen yang ingin Tahu tentang Keberadaan Nadia sampai saat ini Banyak banget pertanyaan tentang Gimana Nadia sekarang setelah 2022 Gitu Tretnya gak ada ceritain Di novel juga Tidak eksplisit Menceritakan Lalu bagaimana kabar Nadia Itulah kenapa film ini ada Saya jamin Kalian yang kamu menemukan jawabannya di film ini Temukan jawabannya di film ini Mas Jaro ya? Ya Ya Terima kasih.